Yang lakinya? Tidak ada Tidak ada? Kemana? Putri Putri semua Oh putri semua? Anaknya tiga? Tiga Waduh Masya Allah Ini tiga loh Mas Faris Alat dipotong kukunya dulu aja yuk Mbak Namanya siapa mbak? Makanya berapa keluarga? Bapak, ibu, terus anaknya? Ini ibu, terus anaknya tiga Semuanya begitu? Iya Bismillahirrahmanirrahim Ewin Assalamualaikum Bu Saya Pak Purnomo Masya Allah Saya sama Pak Luhra, Bu Saya boleh ngecek kesehatannya anaknya yang jenengan? Boleh ya? Anaknya berapa, Bu? Tiga Tiga Yang ini yang perempuan Mewet perempuan Mewet Terus yang anu? Yang lakinya? Tidak ada Tidak ada? Tidak ada Kemana? Putri Putri semua Oh putri semua Anaknya tiga Tiga Waduh Wil Alat potongnya, Wil Suaminya yang jenengan Tepuk, Ibu Gak Suaminya 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 ini, Wak Suaminya yang jenengan Dipotong kukunya dulu aja yuk Mbak Namanya siapa, Mbak? Sebenarnya Ini kukunya panjang-panjang Pak Luhra, ini pengobatannya kayak apa, Pak? Ini ya Sementara Hanya penentang saja dari Bu Mas, Ibu Bu Bu G G Biasanya kan Mbak June Nggak Nggak Mbak Nggak Mbak Nggak Nggak Tidak Nggak Di waw Pengubat Nggak Dari Ibu Semar Dari Ibu Dari Ibu Semar Saya Pasti Tidak Tidak Takut Mual Kenapa kau takut? Kenapa kau takut? Tidak memang ada obat yang enggak yang enggak tidur ada jadi ya ada namanya obat itu vitamin otak memang kalau obat yang kloriabin itu itu memang efeknya tidur ya namun kalau seumpama mbak-mbak ini mbak-mbak ini kan eh kan enggak agresif gitu ya nggak agresif ya maksudnya agresif itu teriak teriak marah-marah kan gitu kan enggak jadi ibunya kuatir kalau dikasih minum ubat memang dia harus tidur dan tidurnya ini ya daripada tidur gini kan ini kan tidur ini tidur ini mbak Assalamualaikum belum nah obatnya ada dua buk biasanya ada yang kloriabin ada yang resveriton ya itu tulis kat ada juga yang di injeksi ya terus ada lagi daripada anu sih sekarang pemerintah juga ngasih pengobatan gratis kok saya bersin dulu coba saya bersin ya Mbak ya saya bersin ya Mbak siapa ini namanya Mbak siapa namanya ibunya sholatnya kayak apa ibu-ibunya jenengan kan bukan ibunya iya 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 kan mungkin anu Pak luraya kok anakku turwain iya 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 biasanya iya 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 jadi gini ada yang injeksi mbak injeksi ini yang sebulan sekali itu malah hasilnya lebih bagus iya jadi kalau ibu ini kalau ibu ini berarti kan percuma kalau dikasih ubat tetap dibuang sama ibunya saya kirim punya anu punya saudara lagi-lagi dulu bapak yang jenengan atau mbak yang jenengan yang pernah sakit kayak gini bu bu sini tuh ibu namanya siapa tuh jenengan namanya siapa bu situ rohma coba dikasih ubat mau bu bu kenapa gak mau coba dikasih ubat mau kasihan anak-anaknya nanti nanti gak ada yang doain lu sampein lu ayo nanti kalau jenengan ninggal siapa yang mendoakan ikhtiar bu harus ikhtiar orang gak boleh pasrah terus sholatnya dijaga kalau si mbak-mbak ini mungkin nanti gak dikisap dia karena kan gak kayak kita ya kalau kita kan nanti dimintain pertanggung jawab jadi nanti mbaknya ini nanti kan gak dikisap tapi ibunya nanti ditanya bu kok kenapa gak dibawa berubat kenapa coba kenapa bu kalau gak mau minum ubat bu sekarang sudah canggih sekarang ada yang namanya namanya injeksi loh ini kasihan bu kok sampai kayak gini nih ya orangnya pediem banget lagi ini kalau dikasih ubat mbak kalau sudah di injeksi sekali beda karena apa di rumah saya juga ngerawat orang-orang kayak gini ini kalau sudah di injeksi sekali sekali ya setelah di injeksi kan di injeksi ini kan jebulan sekali jadi tidak harus jenengan kasih minum ubat siapa tahu nanti jangan lupa dan sampai harus jemput bola jemput bolanya begini sampai lapor ke bagian kesuah kesuah ini kesehatan jiwa yang ada di masyarakat biasanya di bukis mas itu cuma ada satu ya pak ya atau mungkin di kecamatan ada satu ya ini nanti di injeksi di injeksi cuma sekali tok loh habis itu jenengan sudah gak susah-susah untuk ngasih minum obat iya dan itu hasilnya lebih bagus gitu loh jadi mbaknya gak lemes kayak gini bu kesuah di kecamatan ada tok nah terus kesuah itu dia berhak untuk memberikan juntikan karena kan orang dari kesehatan kalau mbak ini gak mau minum obat harus di injeksi hasilnya bagus loh jadi kalau gini gak lemes kayak gini nanti dia bisa aktivitas nah makanya alhamdulillah hari ini iya beda mbak beda banget ya kalau misalkan dikasih obat yang namanya kloriapin memang tidur orangtuanya takut nantinya kok anakku turu nanti gak ada temannya ini pokoknya kalau jenengan laporkan ke kesuah baru di injeksi wah seger mbak seger terus nanti dikasih obat kalau obatnya mau diminum syukur kalau enggak kan ada injeksi itu dan kalau sudah di injeksi beda dia pasti nanti akan minum obat sendiri tanpa dikasih yang penting dikasih tahu coba ya namanya siapa mbak anjar mau sihat apa enggak mau sihat apa enggak mbak iya apalagi sendiri sudah mbak anjar kisah j�� henri jeleng 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 ibu emasaja jeleng memecah bu ibu namanya siapa bu ibu namanya siapa ibu namanya siapa ibu namanya siapa yuk Ibu namanya siapa Ibu namanya siapa Namanya siapa bu Mbak Mbak namanya siapa Ayo Mbak namanya siapa Mbak namanya siapa Mbak 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 namanya siapa Mbak A Mbak A Mbak An Mbak namanya siapa Mbak, namanya siapa, Mbak? Namanya sampe siapa? Namanya sampe siapa? Mbak? Coba sampe lihat saya dulu. Nah, lihat saya dulu. Dilihat dulu, dilihat saya. Nah, ayo. Mbak, namanya siapa? Mbak A? Mbak, namanya siapa? Mbak An? Ayo, namanya siapa, Mbak? Sampai nekuk loh ini, Mbak. Ini nah. Iya, ini nah. Nah, makanya saya gini kan. Ini nah, sampai kayak gini. Makanya saya ginikan. Mana tadi alat penuhnya? Ayo, Mbak Anjar sama saya. Ayo, kita keluar. Ayo. Ayo. Mbak, namanya siapa sih? Nah, Ibu udah jat-jat lah. Ini, ini namanya siapa? Ibu siapa? Kalem banget ya suaranya ya. Nggak mau ngomong. Tapi biasanya memang ingin yang baru. Mbak. Namanya siapa? Namanya siapa? Ayo. Bu, ini kalau diinjeksi, Bu. Masa Allah. Hasilnya bagus loh, Bu. Kalau minum obat, kadang kan jenis dengan lupa ya. Misalkan sekarang jam 4, besok jam 3, besok jam 1. Tapi kalau diinjeksi nggak, sebulan sekali. Ibu anaknya diinjeksi ya, nanti ya. Iya. Bu, ada, Bu. Ada. Ini loh, dari kecamatan hadir. Ada, Bu. Jadi, Ibu nanti nggak usah dibawain obat. Nah, kalau sudah diinjeksi, ditunggu sehari, dua, tiga hari beda, Bu. Nah, yang penting peran keluarga harus ikut. Ibunya nanti kalau ngelihat anaknya semakin sihat, semakin senang. Iya. Ayo, Mbak Anjar. Mbak Anjar. Kalau duduk-duduk di depan bisa, boleh? Ayo, Mbak Anjar. Ayo, duduk di depan. Ayo. Ayo. Biar ngerti padang, ho. Saya tak ngerjain ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya siapa yang ini? Loh, kukunya lah. Mbak. Amit ya. Tak bersihin kukunya ya, Mbak. Amit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersihin kukunya ya. Mas Faris. Ada lampu lagi nggak ya? Botan, botan, botan. Saya bersihin ya, Mbak. Yuh, kukunya panjang-panjangnya. Botan, botan. Mas Adik, bandin di. Kasian loh. Mas Adik, bandin ya. Saya bersihin ya, Mbak. Nggak, saya bersihin, saya bersihin. Ini ya, Mbak. Loh, kukunya panjang-panjangnya, Mbak. Ini, Dik. Ya Allah, kukunya panjang-panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersihin ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adiknya. Nah, tadi Mbaknya. Dan ibunya, kalau anaknya dikasih obat itu bukan nggak mau. Namun, kasihan. Kalau anaknya ini tidur terus. Nggak ada temannya. Sehingga, saat dikasih obat, ibunya nggak mau. Hatinya ya, Mbak? Alhamdulillah. Tidak. Tidak. Mbak, namanya siapa? Tidak. Mbak, jenengi siapa? Tiga anak dari ibu ini, dua mengalami gangguan kejiwaan. Tidak. 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 Amit. ini saya sampaikan ke ibunya bahwasannya ini anak perempuan ini buktinya saya potong mau ibunya bilang enggak mau tapi kita enggak bisa nyalain ibunya ya aku watah ini tb1 mbak yuk yuk Hai perempuan ini buah-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh ng 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 come sangat eh glum-lum-lum-lum perダ�pih yah ng 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 ny ng 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 keep saya akan coba ngomong sama kakak kandung ya kita akan ngomong kakak kandung ya mbak adik ya adiknya jenengan itu Insya Allah kalau enggak salah kalau dia disuntik halpo apa haloporidol dia berhenti loh ngomongnya ya memang obatnya agak mahal namun kali keswa semuanya gratis dan saya tahu karena saya hari-hari nemeni bu dokter spesialisnya jadi kalau kayak ini kan ngomong dan ini enggak seberapa kalau pasang jatuh waww begitu disuntik sembuh nggak bakalan dia ngomong besok ditambahin lagi sebulan sebulannya ditambahin lagi iya karena itu halusinasinya dia jadi kalau dia sekali disuntik besoknya dia minum obat nggak usah disuruh dia akan minum sendirilah pada saat dia minum obat itu baru dikasih tahu jenengan mau sehat apa enggak dengan mau sembuh atau enggak terus dipaksa ayo sholat dicoba saja ibunya jenengan kenapa saya menakut betul pokoknya itu tapi kan bentaknya kan karena sakit seandainya dia nggak sakit bu saran saya jenengan minta tolong diinjeksi semua kalau sudah diinjeksi semua otomatis dia minumnya lebih gampang enggak jadi diinjeksi itu tenang tapi kalau memang minum obat penang tidur memang bubuk-buk gitu nah kalau injeksi itu sebulan sekali ini daripada jenengan lupa mending iya mending injeksi ya mau apa enggak nah ibu kan ada ya sampai sampai timnya ibu ini juga berarti nah nanti pusis mas apa namanya garung kan masih ada tenang bu semuanya dari pemerintah gratis sahabat Purnomo balajar baik jadi begini sekali lagi saya sampaikan bahwasannya Indonesia itu sudah luar biasa ya saya selaku pak polisi sering menyampaikan ke warga-warga bahwasannya memberikan penyuluhan jadi obat dengan gangguan jiwa ini diberikan secara gratis asalkan masyarakat mau melaporkan tapi kalau masyarakat enggan melaporkan kita yang tahu tetangga atau siapa saja yang paham kita harus sampaikan ya kalau memang keluarganya yang mau kita sampaikan ke petugasnya biar Indonesia ini ya setidaknya berkuranglah orang-orang dengan gangguan jiwa lakukan perbuatan baik itu perbuatan baik itu tidak harus dengan uang atau mahal kita berbagi informasi pun bisa menjadikan pahala dukung terus kegiatan kami Purnomo belajar baik mudah-mudahan berkabarokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh